Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa puluhan juru parkir yang mengelola salah satu perusahaan gerai minimarket di kota Bengkulu mendatangi kantor pemerintahan kota Bengkulu. Pagi tadi puluhan juru parkir yang mengelola salah satu perusahaan gerai minimarket yang tersebar di beberapa titik di kota Bengkulu mendatangi kantor pemerintahan kota Bengkulu guna menyampaikan aspirasi melalui aksi damai. Mereka mempertanyakan lahan parkir minimarket yang dikelola. Tiba-tiba diambil oleh pihak lain yang mengaku sudah ditunjuk oleh badan pendapatan daerah kota Bengkulu. Perwakilan masa Ishak Permansa mengatakan tindakan ini sudah melanggar aturan yang berlaku yang tertuang pada Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pihak Bapendai itu secara aturan tidak bisa menunjuk siapa mengelola parkir itu. Harus bisa dibedakan dulu antara pajak parkir dan restribusi parkir. Kalau pajak parkir berdasarkan Undang-Undang bahwa parkir itu di luar badan jalan milik swasta, dikelola oleh swasta, dan ditunjuk oleh swasta. Itu ditetapkan oleh pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 22 tahun 2019. Sampai saat ini memang belum membaca ini surat, namun pagi ini juga saya mendapat perintah dari Pak Seri Saksudera untuk menemui kakitutan, pasal 3 undang-Undang juga masih tugas-tugas lainnya sudah ada jadwalnya, sedangkan ini sudah ada jadwal, karena baru kemarin suratnya masuk. Hairi Lansori, Teferi Bengkulu melaporkan.